Insan GKRI, dalam rangkaian 51 tahun GKRI, media komunikasi sinode GKRI mempersembahkan 51 tahun GKRI ada. GKRI apa adanya? Untuk itu pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai beberapa tokoh GKRI berkenaan dengan sejarah dan eksistensi GKRI Latumenten. Kami mencari tahu, kami menyampaikannya, dan Anda lah yang menilai. Insan GKRI Jadi, tepat di mana saya berdiri saat ini, 14 tahun yang lalu, di tanggal 21 Agustus 2009, gedung ruko ini yang beralamat di Kota Grogol Permai, Blok C31 Jalan Latumenten, nomor 19 Jakarta Barat. Di resmikan sebagai kantor sinode GKRI, dan hingga kini kantor ini belum pernah dinyatakan berpindah ke tempat yang lainnya oleh majelis baik periode dikala itu, maupun majelis pusat sinode periode di bawah Ketua Umum Bapak Pendeta H.E. Lihia. Untuk lebih lanjut tentang GKRI, saya ajak kita semua mengikuti wawancara saya sekaligus melihat keadaan kantor sinode GKRI di Latumenten ini. Ayo! Baik, kita sudah berada di dalam gedung perkantoran Grogol Permai, tepatnya di gedung kantor sinode GKRI yang tadi saya kemukakan kepada kita semua. Dan di sini kita bisa melihat prasasti, di mana prasasti ini adalah prasasti peresmian gedung ini dipakai sebagai kantor sinode, yang pada saat itu ditandatangani oleh Pendeta Prof. Dr. S.J. Suchiono, selaku pendiri Bapak Sub Sugiyarjo sebagai Ketua Umum dikala itu, dan Bapak Moranda Girsang sebagai Sekretaris Umum. Ditandatangani di Jakarta 21 Agustus 2009. Kita juga bisa menyaksikan foto-foto dari Ketua Umum setiap periode berganti. Yang pertama adalah Pendeta Prof. Dr. S.J. Suchiono, beliau adalah Ketua Umum yang pertama. Kemudian diikuti dengan Ketua Umum yang kedua, yaitu Bapak Pendeta Sub Sugiyarjo, dan setelah itu berganti dengan Bapak Pendeta Sajamuddin Ahmad Gumai. Beliau Ketua Umum ketiga. Dan berikutnya adalah Bapak Pendeta Dr. Randus Hendra Gunawan, dan untuk kini Ketua Umum GKRI, Ketua Umum Majelis Pusat Senode, itu diketuai oleh Bapak Pendeta H. Elihya, Sekretaris Umumnya adalah Bapak Pendeta George Fakdaweb, dan Bendahara Umumnya adalah Ibu Evangelis Indriani Sutarto. Kita bisa lihat tidak ada perubahan dari ruangan lantai satu di saat peresmian dan di masa kini. Semuanya masih dalam keadaan sama dan tertata rapi. Ya, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan ajak kita semua mengikuti wawancara saya dengan salah satu tokoh pelaku sejarah dari GKRI, Bapak Evangelis Hendra Tamira. Mari sama-sama mengikutinya. Oke, saya Hendra Tamira, salah satu anggota GKRI, yang sejak awal GKRI mulai berdiri di Manga Besar. Dan saya ingin memberi sedikit kesaksian atau sedikit cerita tentang sejarah dari GKRI yang berada di Latumetan. GKRI yang berada di Latumetan itu bukan ujuk-ujuk ada nongol ini, ada sejarahnya dari awal. Nah, kan saya akan ceritakan dari mana itu awalnya. Oke, di tahun 65 itu saya berkenalan dengan atau masuk dalam satu berjemaat di satu gereja yang mana perintis kita yang namanya Al-Mahum Pendeta Suciono itu menjadi gembala di sana. Dan perkembangan dari gereja GKRI itu tidak terlepas dari Pak Suciono sebagai perintis dari awalnya. Saya ingin ceritakan, jadi tahun 65 saya berjemaat di sana, kemudian tahun 67 saya dibaptis oleh beliau, oleh Pak Suciono. Berjalan terus sebagai jemaat, kemudian di tahun-tahun 70-an itu terjadilah konflik yang ada di dalam gereja lama itu. Antara perintis kita yang sekarang, perintis kita yang namanya Al-Mahum Pendeta Suciono dengan orang lama di gereja lama itu. Dan konflik itu tidak dapat diselesaikan. Akhirnya tahun 71 setelah pemberkatan nikah saya, tahun 71 Oktober yang dilaksanakan oleh Pak Suciono atau di berkatin oleh Pak Suciono, 71 bulan Desember tanggal 12, Pak Suciono bersama dengan beberapa jemaat itu keluar mendirikan satu gereja yang beribadah di Mangga Besar 6, namanya di gedung SD Rukun Sejati. Tahun 71 tahun tanggal 12 Desember. Dan awalnya cuma 20 Jemaat yang ikut Pak Suciono. Kemudian berjalanlah ibadah itu sampai tahun 74 KKRI. Belum ada nama tuh, asal di tahun 71 belum ada namanya. Terus kemudian sama Dirjen dikasih tahu oleh Pak Suciono, gereja harus ada namanya. Kalau kan dianggup gereja gelap gitu ya. Maka tahun berapa saya lupa tuh, sekitar 71 sampai 74 lagi. Sebelum punya gedung itu kita udah ada nama Gereja Kristus Ramani Indonesia. Yang saat itu cuma satu-satunya di Mangga Besar. Dan terbelilah gedung di Mangga Besar 11 nomor 34. Di tahun itu juga akhir Desember gedung itu mulai dipakai untuk ibadah. Asal-kasalah ibadah dari KW, Komisi Wanita dari Sino, seri bukan Sino namanya, PGI Pak. Dipakai itu sebentar. Terus kemudian setelah itu, apa namanya, gereja tersebut, mulai berjalan, tahun 74 itu, setelah dipakai pertama-tama oleh itu, sampai tahun 74, 74 ya, 74 beli, eh 74 beli tadi ya Pak ya, 74 beli, tahun 75, apa 7, 77 mulai dibangun. Jadi berjalan beberapa tahun, kemudian kita, setelah 74 berjalan beberapa tahun, kita mendapat izin untuk mendirikan bangunan, untuk gereja. Nah karena, belum ada dana, jujur ngomong aja, menurut saya saat itu, adalah satu, pemborong, saya gak sebut namanya, yang mendukung, pembangunan itu, jadi, kita cicil sama dia, gitu, sambil dibangun itu, gereja itu. Dan mulai, 77 sampai 79, itu, kita pindah sementara, beribadah di gereja, di sekolah, Santo Leo, di Mangga Besar juga, pinjem tempat di sana. Nah setelah, ada gedung itu, pembangunan, maka mulai berkembanglah, jemaat. Jadi pada waktu itu, balik ke gereja, ibadah di sana, jemaat sudah mencapai, 2700 lebih, jemaatnya. Nah kemudian, berdiri lah beberapa pos, Mademangan, Raja Wali, industri, industri, pademangan, yang tempat Pak Susanto, Darmawantun, yang dekat, apa Duri, apa Duri, yang tadi disebut, maaf, bukan ke Maduri, dekat, Nungkit Duri, tempat Pak Susanto, Darmawantun, juga jadi pos PI, di jalan, Mojong Indah, juga berdirilah pos PI, yang kemudian mereka, jadi jemaat, mandiri. Jadi mulai dari sana, kemudian ada penggabungan-penggabungan, tahun 80-an itu, saya ada di, tunjuk menjadi ketua PI, nah jadi ketua PI dari Mangga Besar, ada keunjungan kerja, ke daerah, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, bertemulah dengan para hamba Tuhan di sana, nah lulusan-lulusan dari STI, yang kita dukung, dan untuk mereka studi, mereka membuka pos-pos, dari KKRI, yaitu di daerah Jogja, di daerah Jawa Tengah, nah kemudian juga ada yang kita, putus ke Lampung, di mana, berdirilah gereja di Lampung, Pak Pendeta Suroto, lulusan dari STI, nah juga yang dari Jawa Timur, ada penggabungan, beberapa gereja bergabung, dengan GKRI, nah setelah, pulang dari kunjungan kerja itu, saya dapat pesan dari, yang saya bertemu dengan, penggabungan-penggabungan tersebut, mereka ingin bertemu, ingin bertemu, jangan cuman gabung, tak, itu katanya ya, akhirnya, diaturlah, sama Pak Sejono, dengan tim di Bangga Besar, bertemu, di tahun 85 ya, di bumi asih 86 ya, sengasalah, di bumi asih 86, itu dalam usiawala pelayanan, yang akhirnya, dari usiawala pelayanan itu, terbentuklah sinode pertama, tahun itu juga ya, sengasalah 86, nah seiring berjalannya, sidang sinode, sidang sinode, terjadilah penggabungan-penggabungan, dari krik, dari mana-mana ya, karena terbukanya GKRI, begitu rupa, kemudian, di tahun itu, setelah mukul, berdirilah sinode pertama, sidang sinode, diadakan tiga tahun sekali, tiga tahun sekali, tiga tahun sekali, dan, tahun keberapa, di rupa jadi, empat tahun Pak, saya lupa tahun keberapa, di rupa jadi, empat tahun sekali, dalam setiap sidang itu, saya hadir, gak pernah absen, dari sidang pertama, sampai sidang ke, sebelas, cuma sebelas, saya ikut virtual, karena, pandemi, jadi, dalam, perkembangan itu, saya melihat, apa namanya, sinode, yang berganti, pengurusnya terus, setiap, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, yang pertama, Pak Sijono, terus, sampai 98, tidak salah, akhirnya, diganti oleh, Pak Su, sebagai, ketua harian, Pak Sijono, ketua, kehormatan, kemudian, tahun, berikutnya, Pak Sub, jadi ketua, selesai, Pak Sub, Pak Sajam, dua periode, nah, setelah, dua periode, Pak Henteranggunawan, periode, setelah, Pak Henteranggunawan, sekarang inilah, ketua kita, yaitu, Pak Pendeta, Kaeli, iya, itu kira-kira, sejarah berdirinya, GKRI, atau, sinode, dari GKRI, Latumeteng, yang berjalan, step by step terus, dan kantor, yang dari, Manga Besar, pindah ke, Latumeteng, karena ada, pembelian gedung, gitu, dan kita bisa lihat, peresmiannya, dan segala macam, jadi kata lainnya, kantor pusat, daripada, sinode kita, ya, berada di, Latumeteng, Latumeteng, berapa ini, Latumeteng, berapa? Blok C31, dan itu, sejarah GKRI, Latumeteng, atau, sinode Latumeteng, gak, ujuk-ujuk, nongol, gitu ya, gak, ada hujan, gak ada angin, tonton nongol, disini ada kantor, sinode, itu udah sejarah, kira-kira, yang saya bisa ceritakan, ya, terlepas dari itu, mungkin ada kekurangan-kekurangan, yang saya juga udah lupa, karena, cukup lama, ya kan, peristiwa itu, tahun lebih, tahun lewat, dan sekarang saya juga udah tua, udah 7, 7, 4, udah banyak lupa juga, tapi, sebagai pelaku sejarah, dan saya juga salah satu, dari perintis, dari satu gereja, di, GKRI, yang ada di, Greenfield, yang namanya, gereja kasih karungnya, pelayanan saya, itu 7 tahun, dari 91, sampai, eh, dari 90, sampai 96, setelah-setelah, kemudian saya pindah ke GKRI, harapan baru, regensi, juga, menggantikan pendeta, yang melayani awal, sekarang saya udah gak, melayani lah, itu gila-gila pak, hehehe, 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 membetulkan BPR itu, tidak ada, di dalam, apa, kategorinya, terlaksana kita, kebenaran harus saya letakkan, di atas segala-galanya, sehingga, secara pribadi, kami masih bersahabat, secara pribadi, kami masih bisa, piknik bersama, secara pribadi, saya juga masih bisa, melayani, ya, tetapi, secara, sinodo tadi, saya tetap harus, mengambil satu keputusan,